Intro Kita boleh berjumpa, perkenalkan Seirawan Karyadi, saya milik Tuhan Saya bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kita semua Sebentar saya akan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa Yang menyelamatkan saya dari Mak Puji nama Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Tepatnya tanggal 27 Januari 2018 Saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa Pada waktu itu saya berada di kota Cirebon, kota kelahiran saya Saya sedang mengikuti pernikahan salah satu family Dan saya pada waktu seorang diri karena istri dan anak tidak bisa bersama-sama Anak-anak sedang ulangan Dan setelah selesai acara pernikahan Saya berkumpul dengan beberapa teman Nah, peristiwa ini dimulai dari Kepulangan saya dari pertemuan dengan teman-teman itu Dalam perjalanan pulang, saya yang pada waktu itu mengendari sepeda motor Di tengah jalan, saya merasa dibuntuti oleh Satu sepeda motor yang ditunggangi tiga orang Bonceng tiga Dan semuanya anak muda Mereka jalan siksak, meliuk-liuk Mereka bergurau ketawa-ketawa Saya masih belum punya pikiran apa-apa Saya berpikir, biasalah anak muda malam minggu Tiba-tiba Mendekati satu tikungan yang cukup gelap dan sepi Mereka mepet saya dan kemudian saya ditendang begitu keras Yang mengakibatkan saya terjatuh dari motor Saya masih berpikiran berpositif Saya berpikir Mereka tidak sengaja Saya jatuh Mereka berhenti Saya masih berpikir positif lagi Puji Tuhan, mereka mungkin mau tolong saya Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dua orang turun Satu orang langsung tarik helm saya Dengan keras Sehingga talinya terputus Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kerasnya tarikan itu Belum selesai, saya terkejut Satu orang langsung membabat kepala saya dengan cururit Sontak darah bercucuran Saya hanya berteriak karena sakit luar biasa Saya teriak Aduh, Yesus tolong Tuhan Yesus tolong saya Ketika saya berteriak Mereka semakin beringas Mereka semakin brutal menyerang saya Mereka ambil sebatang balok Dan mereka memukuli saya begitu rupa Bagian bahu kanan saya dipukuli berkali-kali Kepala bagian belakang Bagian kanan Sampai akhirnya menyebabkan Tulang bahu saya patah Rusuk patah Dalam kondisi darah bercucuran Saya berteriak-berteriak dengan harapan Ada warga yang mendengar dan menolong Dan benar Warga mulai bermunculan Pelaku pada waktu itu Mereka ambil dompet saya Mereka ambil uang Banting dompet Lalu sepeda motor Saya mau dibawa lari Tapi begitu mereka melihat Warga yang mulai bermunculan Mau menolong saya Mereka langsung banting Kembali motor saya Dan mereka tabur bertiga Singkat cerita Warga berupaya menolong saya Mereka berusaha mencari alamat saya Dan ketika mereka dapati KTP saya Bekasi Mereka putus asa Akhirnya apa yang mereka lakukan Mereka shoot saya Foto saya Sebarkan di Facebook Dan atas penentuan Tuhan Adik saya pada malam hari itu Sedang online di Facebook Sehingga dia melihat postingan itu Singkat cerita terhubungan Pada waktu itu Kondisi saya sudah Pingsan Tidak sadarkan diri Singkat cerita Mereka bawa saya ke rumah sakit Terdekat Nah di rumah sakit itu Setelah dijahit Mereka lakukan Pemeriksaan CT scan Karena saya Wada waktu itu Koma Tidak sadarkan diri Dan hasil CT scan Terjadi pendarahan di otak Dan bukan hanya Pendarahan di otak Saya mengalami Yang namanya Memara otak Menurut dokter Jadi memara otak ini Levelnya lebih tinggi Dari gegar otak Kalau gegar otak Otaknya hanya tergoncang Tapi kalau memara otak-otak itu Bengkak Karena Pukulan yang begitu keras Singkat cerita Tiga hari saya koma Tiga hari saya koma Setelah itu Karena rumah sakit ini Rumah sakit kecil Mereka tidak punya fasilitas Untuk melakukan operasi otak Untuk mengambil Gumpalan-gumpalan darah Sehingga mereka hanya Terapi obat-obat dan obat Akhirnya pada hari yang ke-6 Saya koma lagi Kembali saya diperiksa Dengan CT scan Ternyata pendarahannya Semakin meluas Semakin parah Saya dalam kondisi kritis Kenapa saya Sudah tinggal di Tengkoroban Dan akhirnya Mau tidak mau Saya harus pindah Ke rumah sakit yang lain Yang memungkinkan Untuk dilakukan operasi Akhirnya Atas pertolongan Tuhan Saya mendapatkan Satu rumah sakit RSUD Gunung Jati Di Kota Sirbon Di situ Bisa untuk melakukan Operasi otak Tetapi Walaupun saya sudah dipindahkan Tidak serta merta Saya langsung di operasi Karena kesadaran saya Begitu rendah Tidak mungkin Lakukan operasi Dalam kondisi pasien Seperti itu Akhirnya Bapak Ibu Ditunggu Dan puji Tuhan Esok harinya Saya bisa menjalani operasi Operasi berjalan Tiga jam setengah Istri saya bercerita Kepada saya Sebelum operasi Dokter marah besar Karena melihat Pasien sudah jelek Dia bilang Kenapa Ibu baru Sekarang datang Ini keadaan Sudah sangat kritis Kesempatan hidup Hanya sepertiga Kalau toh hidup Pasti cacat Dan istri saya Suruh tanda tangan Surat pernyataan Bahwa apabila terjadi Sesuatu yang tidak baik Dengan saya Keluarga tidak Menuntut dokter Atau rumah sakit Singkat cerita Setelah saya di operasi Napas saya Hanya tersisa 20% 80% dibantu Mesin ventilator Tapi puji Tuhan Hari kedua Saya lepas semua alat Saya sadar Dan saya bisa masuk Ke ruang perawatan Kadangkala kita berpikir Mengapa saya harus Mengalami begitu Mengapa Tuhan Tidak bersegera Menolong saya Saya kan sudah Berseru kepada Tuhan Kenapa saya harus Mengalami Pendarahan di otak saya Tidak ditangani Selama 8 hari Seharusnya 1x24 jam Secara medis Itu harus Segera ditangani Satu hal Saya mendapat kebenaran Mirip seperti Kisah Lazarus Yang dibangkitkan Yang pertama Supaya saya belajar Percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan Sanggup sembuhkan saya Yang kedua Tuhan ingin Menyatakan Kemuliaannya Di dalam kehidupan saya Ada mujijat yang besar Yang Tuhan Sedang siapkan Untuk saya alami Dan benar Bapak Ibu Proses Kesembuhan saya Begitu cepat Hanya 3 minggu Sejak saya keluar Dari rumah sakit Dokter mengizinkan Saya pulang Dan ketika Saya mengucapkan Terima kasih kepada dokter Dokter yang Tidak seiman Dengan kita itu Berkata Bapak saya tidak layak Terima ucapan itu Bapak berterima kasih Kepada Tuhan Karena kasus Bapak Benar-benar mujijat Benar-benar Tuhan yang bekerja Saya tidak bisa Berpengar Apa-apa Dengan kondisi Bapak Pada waktu itu Puji Tuhan Nama Tuhan Kita dipermuliakan Bapak Ibu Dan kalau sampai hari ini Saya bisa Di hadapan Bapak Ibu Saya tahu ini Karena Tuhan Saya tahu Saya milik Tuhan Dan Tuhan Begitu mengasihi saya Dia punya maksud Untuk selanjutnya Saya hidup lebih berkenan Kepada Tuhan Saya mengerjakan Tujuan Tuhan Di dalam hidup saya Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Begitu banyak Hal yang luar biasa Dari hal pendanaan Tuhan cukupkan Dengan cara yang ajaib Saya tidak diizinkan Berhutang Untuk pengobatan saya Semua Tuhan Lunasi dengan cara yang ajaib Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Satu perkara Mari Ketika kita menghadapi Satu masalah Bersyukurlah Dan belajar percaya Bahwa Tuhan Tidak pernah tinggalkan kita Yakinlah bahwa Kita milik Tuhan Hidup mati kita Di tangan Tuhan Satu lagi Saya mau sampaikan Waktu koma Tuhan perlihatkan saya Sorga Saya melihat Ayah saya Yang sudah almarhum Dia tersenyum dari jauh Dan melambaikan Tangan kepada saya Saya lihat mukanya Begitu Ganteng Saya lihat mukanya Begitu penuh Sukacita Dan saya melihat Orang-orang banyak Di sana Dengan jubah putih Berkilau-kilau Mukanya bercahaya Begitu suasana Yang penuh Dengan sukacita Begitu indahnya Sorga itu Dan saya mau berkata Tidak ada satu tempat pun Di muka bumi Yang bisa mengalahkan Keindahan Sorga Oleh sebab itu Mari Sudara Sorga Adalah hak kita Setiap orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Mari Jangan buang percayamu Jangan buang pengharapanmu Tidak ada satu masalah pun Yang tidak terselesaikan Tuhan sanggup Tuhan mampu Karena Dia begitu mengasihi kita Dan harus diingat Kita milik Tuhan Terima kasih